Halo guys, kelanjutan dari rangkuman kecelakaan horror sebelumnya, kali ini kita bahas kecelakaan pesawat Boeing 747, namun tanpa memakan korban jiwa. Pertama, pesawat Pan Am Flight 845 Boeing 747 Seri 100 pada tanggal 30 Juli tahun 1971 dari Los Angeles ke Tokyo membawa 199 penumpang dan 19 kru. Ketika take-off dari San Francisco setelah transit, pesawat menghantam lampu ALS di ujung runway. Pesawat tetap take-off dan kemudian kembali landing. Kerusakan pada struktur roda menembus bodi pesawat, sebagian roda tidak berfungsi saat landing, dan pesawat melintir keluar runway. Penyebabnya adalah pilot melakukan beberapa kesalahan seperti kecepatan pesawat tidak sesuai prosedur pada saat take-off. Tercatat korban cedera 29 orang, namun tidak ada korban jiwa. Yang kedua, pesawat Olympic Airways Flight 411 Boeing 747 Seri 200 pada tanggal 9 Agustus tahun 1978 dari Athena, Yunani ke New York membawa 418 penumpang dan 20 awak. Mesin ketiga meledak pada saat take-off. Mesin kedua juga tidak bisa full power. Pesawat kesulitan untuk menanjak dan hampir stall. Pesawat terbang rendah di atas rumah dan akhirnya bisa kembali landing. Penyebabnya adalah flight engineer lupa mengecek water injection yang mati sehingga mesin panas dan meledak. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam insiden ini. Yang ketiga, British Airways Flight 009 Boeing 747-200 pada tanggal 24 Juni tahun 1982 dari London ke Auckland, Selandia Baru membawa penumpang 248 dan 15 awak. Saat terbang di atas samudera India melewati awan abu vulkanik dari gunung galunggung yang meletus menyebabkan keempat mesin terbakar. Mesin dimatikan namun gagal untuk dihidupkan kembali. Tiga mesin akhirnya hidup dan pilot memutuskan untuk landing di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Penyebabnya adalah radar cuaca tidak dapat mendeteksi abu kering vulkanik sehingga pesawat tidak berusaha menghindar. Tiga mesin yang rusak diganti di Jakarta. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Yang keempat, China Airlines Flight 006 Boeing 747-SP pada tanggal 10 Februari 1985 dari Taoyuan, Taiwan ke Los Angeles, Amerika Serikat membawa 251 penumpang dan 23 awak. Saat menjelajah ketinggian 41.000 feet mesin keempat gagal dan terbakar menyala. Kehilangan kecepatan, pesawat turun dan bergulir terjun ke ketinggian 30.000 feet dengan tekanan gravitasi 5G. Pilot berhasil mengontrol kembali pesawat dan stabil di ketinggian 9.600 feet. Pesawat dialihkan landing ke San Francisco. Penyebabnya adalah kesalahan pilot dalam prosedur penurunan ketinggian sehingga pesawat terjun. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Yang kelima, Japan Airlines Flight 1628 Boeing 747-200 pada tanggal 17 November 1986 dari Paris ke Tokyo membawa 3 awak tanpa penumpang. Saat melintasi timur Alaska, kru melihat 2 objek tiba-tiba naik dari bawah dan mendekat untuk mengawal pesawat mereka. Masing-masing memiliki 2 susun persegi yang tampak seperti nozzle bercahaya. Saat mendekat, kabin pesawat menyala dan kapten merasakan panas di wajahnya. Kedua objek ini bergerak sebelum benda ketiga berbentuk cakram besar membuntuti pesawat mereka. Kemudian benda itu bergerak menghilang. Insiden ini dianggap sebagai perjumpaan paling dekat pesawat komersial dengan UFO. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Yang keenam, pesawat KLM Flight 867 Boeing 747 Seri 400 pada tanggal 15 Desember 1989 dari Amsterdam ke Tokyo membawa 231 penumpang dan 14 awak. Empat mesin mengalami kegagalan saat melewati abu vulkanik dari Gunung Redop. Mesin mengalami auto shutdown. Pesawat sampai turun ke ketinggian 14.000 kaki. Beberapa kali percobaan restart gagal sampai akhirnya berhasil dan landing. Kerugian mencapai 80 juta USD karena keempat mesin harus diganti. Penyebab insiden adalah abu vulkanik menyebabkan keempat mesin panas dan memicu auto shutdown. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam insiden ini. Yang ketujuh, pesawat Air France Flight 072 Boeing 747 Seri 400 pada tanggal 13 September 1993 dari Paris menuju PPT Tahiti membawa 256 penumpang dan 16 awak. Pesawat mengalami overrun saat landing di PPT FAA Airport Tahiti. Penyebabnya adalah mesin satu mengalami peningkatan power pada saat landing. Ini disebabkan oleh kesalahpahaman antara kru terkait fitur otomatis yang menyebabkan pesawat keluar runway dan masuk ke Laguna. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Yang kedelapan, pesawat China Airlines Flight 605 Boeing 747 Seri 400 pada tanggal 4 November 1993 dari Taipei menuju Hong Kong membawa 274 penumpang dan 22 kru. Pesawat keluar dari runway saat landing menabrak lampu ALS meluncur menuju Victoria Harbour dan berhenti di perairan dangkal. Penyebabnya adalah pesawat terkena crosswind dari badai tropis era dan ada kesalahan kapten yang tidak sengaja menambah power ketimbang mengaktifkan thrust reverser. Kemudian, First Officer tidak ada pengalaman dalam landing crosswind. Kerusakan cukup berat dan tidak bisa diperbaiki. Tidak ada korban jiwa, namun ada korban cedera 23 orang. Yang kesembilan, pesawat Tower Air Flight 41 Boeing 747 Seri 100 Pada tanggal 20 Desember 1995 dari New York ke Miami, Florida, Amerika Serikat membawa 451 penumpang dan 17 awak. Pesawat melintir menyimpang keluar runway pada saat take-off menabrak gardu listrik dan berhenti 1.500 meter dari ujung runway. Tercatat kerusakan hull loss, mesin kanan lepas, dan roda depan patah. Penyebabnya adalah runway licin karena lapisan es. Kemudian, kru tidak ada pengalaman dalam situasi ini. FDR juga tidak berfungsi karena kesalahan maintenance check. Korban cedera 25 orang, namun tidak ada korban jiwa. Yang ke-10, pesawat United Airlines Flight 863 Boeing 747 Seri 400 pada tanggal 28 Juni 1998 dari San Francisco ke Sydney, Australia membawa 288 penumpang dan 19 awak. Mesin ketiga kanan mengalami getaran dan temperatur tinggi setelah take-off. Pesawat melayang ke kanan karena dorongan mesin asimetris hampir menabrak gunung San Bruno dengan berjarak 30 meter saja. Pesawat diarahkan ke laut untuk membuang bahan bakar, guna mengurangi beban, dan berhasil kembali landing di bandara. Penyebabnya adalah, first officer yang mengendalikan take-off kurang berpengalaman. Kemudian, protokol standar training juga tidak ketat. Tidak ada korban cedera dan korban jiwa dalam insiden ini. Yang ke-11, Korean Air Flight 8702 Boeing 747 Seri 400 5 Agustus 1998 dari Tokyo menuju Seoul, Korea Selatan membawa 379 penumpang dan 16 awak. Karena cuaca buruk dan hujan deras, pesawat dialihkan landing di Jeju, Korea, kemudian terbang kembali ke Seoul. Setelah touchdown, pesawat meluncur ke luar runway dan terperosok ke dalam parit. Bagian bawah hancur dan terbelah. Bagian dalam mulai terbakar, namun evakuasi berhasil dilakukan. Penyebabnya adalah, kapten dan first officer bingung dengan kondisi crosswind dan salah bereaksi dengan reverse thruster. Kerusakan yang terjadi adalah, fuselage tidak bisa diperbaiki. Tercatat korban cedera 25 orang, namun tidak ada korban jiwa. Yang kedua belas, pesawat Kantas Flight 1 Boeing 747 seri 400 23 September 1999 dari Sydney ke London via Bangkok membawa 391 penumpang dan 19 awak. Mendekati Bangkok, cuaca memburuk dan hujan deras. Pesawat landing ke luar ujung runway melewati rawa dan berhenti dengan hidung menyentuh jalan perimeter. Penyebabnya adalah, miskomunikasi kapten dengan first officer yang pegang kendali saat landing low visibility. Kapten order go around kemudian batal, sementara first officer tetap kendali go around. Akhirnya landing melewati zona aman. Hidung, roda, dan dua mesin kanan rusak. Tercatat korban cedera 38 orang, namun tidak ada korban jiwa. Yang ketiga belas, Japan Airlines Flight 907 Boeing 747 seri 400 31 Januari tahun 2001 dari Tokyo menuju Okinawa, Jepang. Membawa 411 penumpang dan 16 awak. Kejadian ini juga melibatkan pesawat McDonnell Douglas DC-10 yang membawa 237 penumpang dan 13 awak. Setelah take off, pesawat JAL 907 hampir bertabrakan di udara dengan pesawat JAL 958 dari Gimhai Corsel ke Narita. Keduanya berhasil bermanufar menghindar berpapasan berjarak 135 meter setelah kontak visual pilot. Penyebabnya adalah pegawai magang di ATC meminta JAL 958 untuk desain alias menurunkan ketinggian, tapi salah sebut dengan 907. Sementara supervisor di ATC kemudian meminta 907 untuk naik, tapi salah sebut dengan 957. Beberapa penumpang menabrak sailing dan terlempar. Tercatat korban cedera dari pesawat Boeing 747 sebanyak 100 orang dan tidak ada korban cedera maupun korban jiwa pada pesawat DC-10. Yang ke-14, Northwest Airlines Flight 85, sawat Boeing 747 seri 400, 9 Oktober 2002 dari Detroit, Amerika Serikat, ke Tokyo, Jepang, membawa 386 penumpang dan 18 awak. Saat terbang di atas laut bering, kontrol kemudi pesawat tiba-tiba macet ke arah kiri. Pilot kemudian menahan kemudi ke arah kanan untuk menjaga arah dan ketinggian. Pesawat berada di area dead zone antara Amerika Utara dan Asia di mana sinyal lemah. Komunikasi ke ATC kemudian dilakukan via pesawat Northwest Flight 19, tapi tidak ada solusi. Pesawat akhirnya landing di Alaska dengan mengurangi mesin kanan supaya seimbang. Penyebab insiden adalah adanya krek di modul kontrol rudder. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam insiden ini. Kelimabelas, British Airways Flight 268 Boeing 747 seri 400 20 Februari 2005 dari Los Angeles ke London membawa 352 penumpang dan 18 awak. Segera setelah take off, mesin kedua terbakar dan kemudian dimatikan. ATC menyarankan kembali namun pilot memutuskan terbang dengan tiga mesin daripada membuang 70 ton bahan bakar dan landing. Pesawat berhasil mendarat di Manchester karena tidak cukup bahan bakar yang bisa digunakan. Insiden ini disebabkan oleh adanya kerusakan kompresor mesin. FAA kemudian mendenda British Airways sebesar 25.000 USD karena tetap terbang. Dan akhirnya British Airways kemudian merevisi prosedur training mereka. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam insiden ini. Yang ke-16 Kalita Air Flight 207 Boeing 747 seri 200 pada tanggal 25 Mei tahun 2008 dari New York ke Bahrain membawa satu penumpang dan empat awak. Mesin ketiga meledak saat take off. Kru segera membatalkan take off dan mengaktifkan thrust reverser namun gagal karena sudah melewati batas P-speed. Pesawat gagal melambat dan berhenti 300 meter dari ujung runway dan 100 meter dari rail kereta. Pesawat patah di tiga bagian kokpit, badan, dan ekor. Pemadam kebakaran segera menyiram sayap yang dipenuhi oleh bahan bakar namun untungnya tidak terbakar. Penyebab insiden adalah adanya burung elang kestrel yang terhisap masuk ke dalam mesin. Tercatat 4 orang cedera namun tidak ada korban jiwa. Yang ke-17 pesawat Kantas Flight 30 Boeing 747 seri 400 25 Juli tahun 2008 dari London ke Melbourne via Hong Kong membawa 346 penumpang dan 19 awak. Tidak lama setelah take off dari Hong Kong terdengar ledakan lantai penumpang dan kargo berlubang. Kabin mengalami dekompresi. Empat penumpang tidak mendapat masker oksigen. Pilot segera desain dari ketinggian 29.000 kaki ke 10.000 kaki. Lubang di bagian bawah berukuran 2 x 1 meter. Kesawat kemudian dialihkan landing di Manila. Insiden ini disebabkan oleh ledakan tangki oksigen di bagian kargo. Sejauh ini tidak ditemukan bukti kuat bahwa tabung oksigen cacat produksi. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam kejadian ini. Yang ke-18 pesawat kargo loops 7933 Boeing 747 seri 400 21 Januari 2010 dari Hong Kong ke Luxembourg membawa satu penumpang dan dua awak. Saat landing dalam kondisi low visibility satu roda pendarat menghantam atap mobil van yang sedang melakukan perbaikan lampu runway. Mobil van dan ban pesawat mengalami kerusakan berat. Penyebabnya adalah ATC tidak mengecek instruksi supaya van keluar dari runway sudah diterima atau dijalankan sebelum memberi izin pesawat untuk landing. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dalam hal ini. Yang ke-19 pesawat Longtail Aviation Flight 5504 Boeing 747 seri 400 20 Februari 2021 dari Maastricht Belanda ke New York. Satu mesin pesawat mengalami kegagalan setelah take-off terbakar dan puing-puingnya berjatuhan menimpa mobil dan orang. Mesin itu dimatikan dan bahan bakar dibuang di atas hutan Afden sebelum landing di Liege, Belgia. Beberapa mobil dan rumah mengalami kerusakan. Belum diketahui penyebab insiden karena investigasi masih berlangsung. Tidak ada korban cedera maupun korban jiwa dari pesawat Boeing. Namun ada korban cedera dari warga kota sebanyak dua orang. Demikian kompilasi kecelakaan Boeing 747 non-fatal. Semoga tidak ada lagi insiden atau kecelakaan dalam penerbangan manapun di masa depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Terima kasih.